Unit Reserse Narkoba Pores Tarakan pada Tabu siang 16 Juni kembali melakukan rilis. Hasil pengungkapan dan penggagalan peradaan sabu di wilayah Tarakan. Dari informasi masyarakat, personel Reskoba mendapati adanya seseorang yang melakukan penjualan barang haram jadi sabu. Untuk kronologi kejadian diketahui, pada 7 Juni lalu pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah, personel Reskoba melakukan penangkapan salah seorang yang diduga keras sebagai pengedar sabu. Tersangka yakni Edo saat dilakukan penggeledahan yang bertempat di Selumit Pantai RT-12, membawa dua bungkus kecil sabu yang terdapat di tangannya. Saat dilakukan interogasi dan pengembangan, tersangka Edo mendapati barang haram tersebut dari salah seorang yakni Roni. Kasat Reskoba melalui KBO Satreskoba Pores Tarakan Ibda Amiruddin menegaskan, saat melakukan pengembangan tersangka Edo mengaku mendapatkan sabu dari Roni. Meski tidak membawa sabu-sabu saat dilakukan penangkapan setelah dilakukan pengembangan, tersangka Roni akhirnya mengaku jika sabu-sabu miliknya diletakkan di sebelah rumahnya yang terdapat di Kampung 6 RT-1. Saat dilakukan penggeledahan, personal Reskoba berhasil mendapati barang bukti sebesar 6,8 gram. 23.30 atas tengah 12 malam, TKP-nya di Serumit Pantai RT-12, Karakan Tengah. Untuk TSK-nya ada dua, identitasnya, untuk tersangka pertama, Edo Rizkianda alias Dula Femi. Untuk yang tersangka kedua, Roni bin Umar Sinyo. Jadi, dari kedua tersangka ini didapat masing-masing barang bukti, cuma beda-bedanya ada yang banyak, ada yang sedikit. Jadi, untuk tersangka awal yang diamankan, itu tersangka Edo, itu didapat ada dua dek atau dua gungkus pada saat diamankan. Untuk saudara Roni, waktu itu, TKP tidak ada diamankan barang bukti, cuma setelah kita amankan, kemudian diinterogasi, diinterogasi dikembangkan, kita geledah rumahnya, di rumahnya ditemukanlah barang bukti sabu sebanyak 6,8 gram. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Ibda Amiruddin menjelaskan jika Roni mendapatkan sabu-sabu tersebut dari orang yang tak dikenal. Bahkan sabu-sabu tersebut diambil di pinggir jalan dari orang yang masih dalam pengejaran petugas tersebut. Bahkan sabu-sabu tersebut menurut pengakuan Roni akan dibungkus kecil-kecil untuk siap edar. Sabunya di tangannya, tangkap tangan. Jadi pada saat diamankan, ada di tangannya. Tangkap tangan dia, karena informasinya memang sudah sebelum kita amankan, memang sudah diikuti, dipantau dari jauh. Dia mau jualan? Iya. Si Edo itu pengecer, pengecer kecil-kecilan. Kalau si Roni ini yang suplai. Si Roni ini pengakuannya cuma diantar juga. Dia kenalnya lewat HP, cuma dia ambil di jalan. Tapi sudah terbagi-bagi? Yang 6 gram ini belum? Belum ya? Dia masih... Berapa guys yang orang jual? Dia kasih saudara Edo, itu 1 juta 1 gramnya. 1 juta 1 gramnya, kalau perbungkusnya itu 100, sama Ratu Dara Edo, dia jual 150. Jadi dia dapat untuk 50. Tui Muhammad melaporkan.